Saya bisa berdoa, saya bisa mengajak orang lain untuk terlibat, dan saya bisa mengutus. Salah satu hal yang bisa saya lakukan untuk mengutus adalah terlibat dalam persembahan penginjilan dunia. Beberapa minggu lalu, saya melihat cuplikan video dari karya ini yang sangat membarkati saya. Bagaimana ketika dia memberikan persembahan, dia bisa mengutus orang untuk belajar melayani. Bagi saya, memberikan persembahan itu adalah salah satu bentuk untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika saya melihat cuplikan video tersebut, hati saya mulai tergerak untuk bagaimana berpartisipasi dalam program tersebut. Jika sebelumnya, saya sudah membuat program rutin persembahan mingguan dan persembahan perpuluhan dari uang yang dikirimi oleh orang tua saya tiap bulannya. Ketika saya mengambil keputusan untuk mengikuti program persembahan pasca ini, yang saya lakukan adalah saya mengkalkulasi kembali uang persembahan rutin mingguan saya dan uang persembahan bulanan saya, agar saya bisa dapat mengikuti program pasca ini. Nah, ini adalah salah satu cara yang bisa saya pakai untuk ikut serta dalam program pasca ini. Saya percaya sebagai mahasiswa pun, kita bisa menaruh hati kita dan kita bisa mengambil komitmen untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini. Bukan tentang nominal, tapi tentang kemauan untuk membalas kebaikan Tuhan dan mendukung pekerjaannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!